Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan melakukan pemupukan generatif tanaman anggur dengan menggunakan POC atau pupuk organik cair bisa menjadi pengganti pupuk MKP untuk cara pengaplikasiannya bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama dikocor dan yang kedua disemprot atau disepray ke batang dan daun anggur pemupukan generatif ini merupakan pemupukan yang bertujuan untuk merangsang pohon anggur berbunga jadi teman-teman jika kita ingin pohon anggur kita bisa berbunga pemupukan generatif ini wajib kita lakukan pupuk organik cair ini berbahan dasar jantung pisang ya teman-teman mengapa memilih jantung pisang digunakan pupuk organik fase generatif karena dalam jantung pisang mengandung unsur hara makro seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium sehingga sangat cocok digunakan pemupukan fase generatif pembuatan POC yang berbahan dasar jantung pisang ini sebenarnya videonya pernah saya upload tapi akan saya ulas secara singkat cara pembuatannya kita hanya memerlukan dua bahan saja ya teman-teman untuk pembuatan POC ini yang pertama jantung pisang dan yang kedua itu gula merah untuk jantung pisang kita memerlukan jantung pisang segar itu jantung pisang jenis apa saja bisa dipakai asalkan masih segar untuk perbandingannya sendiri kita menggunakan perbandingan 1 banding 1 nah ini misalnya jantung pisangnya setengah kilo maka gula yang akan kita gunakan juga setengah kilo untuk proses pembuatannya cukup mudah teman-teman simak proses pembuatannya sebagai berikut langkah pertama jantung pisang kita cincang halus langkah berikutnya gula merah juga kita cincang halus kemudian siapkan wadah untuk pencampuran antara jantung pisang dan gula merah gula merah kita sisakan seperti 3 bagian kemudian kita remas-remas hingga gula merah meleleh seperti ini langkah berikutnya masukkan ke dalam wadah fermentasi setelah semuanya kita masukkan kemudian kita taburkan di atasnya gula merah yang sudah kita sisihkan seperti 3 bagian tadi nah proses pembuatan telah selesai kemudian tempat fermentasi kita tutup rapat ini akan di fermentasi selama 14 hari nanti setelah 14 hari bisa kita gunakan sebagai bubuk organik cair generatif nah setelah proses fermentasi selesai hasilnya seperti ini kita buka toplesnya jadinya seperti ini ini wangi aroma fermentasi seperti aroma tape ya teman-teman ini berarti proses fermentasi telah berhasil saatnya cara pemakaian dan dosis untuk cara pengaplikasian pertama kita aplikasikan dengan cara disemprot atau disepray kita siapkan air bersih sebanyak 1 liter kemudian kita ambil POC sebanyak 1 sendok makan nah seperti ini kita campurkan ke dalam air bersih dan kita aduk-aduk merata seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam semprotan jadi untuk pengaplikasian dengan cara disepray ini tanpa ampasnya ya teman-teman agar nanti semprotannya tidak tersumbat penyemprotan ini kita lakukan bisa 1 minggu sekali disemprotkan ke tanaman anggur di bagian batang dan daun di pohon anggur yang akan kita buahkan nah ini siap kita aplikasikan dan sekarang kita akan membuat yang dengan cara dikocor kita siapkan air sebanyak 5 liter ini saya menggunakan air kolam teman-teman bisa menggunakan air sumur asalkan tidak mengandung kaporit nah kita ambil 5 sendok makan POC nya ini bisa dengan ampasnya tidak masalah jadi ampasnya dipakai juga tidak apa-apa ya teman-teman justru ini malah bagus kita ambil 5 sendok dimasukkan ke dalam air sebanyak 5 liter nah kemudian kita aduk-aduk merata nanti ini diaplikasikan dengan cara dikocor kita kocorkan ke tanaman anggur yang akan kita buahkan untuk pengocoran ini bisa kita lakukan 1 minggu 1 kali selama 4 kali ya teman-teman jadi nanti setelah 1 bulan pengaplikasian pupuk ini bisa kita pangkas pembuahan anggurnya dan untuk video pemangkasannya akan kita buatkan video khusus tentang pemangkasan pembuahan nah ini terlihat tanaman anggur yang siap diaplikasikan pupuk generatif atau pupuk pembuahan jika teman-teman ingin tahu ciri-ciri pohon anggur yang siap diaplikasikan pupuk generatif atau pupuk pembuahan videonya pernah saya upload nanti linknya akan saya sertakan tampak seperti ini ya teman-teman batang-batang tersier sudah terbentuk dan sudah sebesar pensil ini minimal dan siap kita aplikasikan pupuk generatif ini dengan dikocor dulu ya teman-teman ini kita kocorkan ke sekitar tanaman anggur seperti ini ini saya aplikasikan di pagi hari dengan intensitas waktu satu minggu satu kali selama empat kali nah untuk pengaplikasian dengan cara dispray atau disemprot itu bersamaan juga tidak apa-apa ya teman-teman jadi saat mengocor juga sekaligus menyemprot juga dan sekarang akan kita semprot ke bagian batang dan daun anggur secara merata ini juga satu minggu satu kali ya teman-teman seperti ini kita semprotkan nah kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang pemupukan generatif dengan menggunakan POC generatif atau pengganti MKP untuk tanaman anggur cukup sampai disini video dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe sampai di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati